Ding, ada sebuah kisah luar biasa yang disahihkan oleh Ibn Hajar Al-Asqolani, Imam Bayhaki, dan Imam Ibn Qasir. Kisah tentang? Gini ding, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab r.a. terjadi pacakrik parah, para sahabat gelisah menghadapi situasi tersebut. Lalu, seorang sahabat bernama Bilal bin Haris r.a. mendatangi makam Rasulullah s.a.w. di depan makam, sahabat itu berkata Wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu, karena mereka akan segera binasa. Tak lama kemudian, Rasulullah s.a.w. mendatangi sahabat Bilal dalam mimpi. Dikatakan kepadanya, datangilah Umar, ucapkan salam dariku. Beritahu dia bahwa kalian akan diberi air hujan. Katakan padanya, bersikap cerdaslah, bersikap cerdaslah. Kemudian beliau menemui Umar. Ia memberitahu tentang mimpinya. Umar lalu menangis. Kemudian berkata, Ya Rabbi, aku tidak akan berpaling, kecuali dari perkara yang aku tidak mampu melakukannya. Terusak. Nah, kemudian si Idina Umar r.a.w. meminta si Idina Abbas, keluarga Rasulullah s.a.w. yakni pamannya, untuk berdoa. Dan hujan pun turun. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil? Gini ding, Nabi tahu kondisi umatnya sepeninggalannya. Nabi bisa berkomunikasi dengan umatnya lewat mimpi. Dan si Idina Umar meminta doa seorang keluarga Rasulullah s.a.w. Padahal 10 sahabat mulia yang dijamin masuk surga masih hidup diantara mereka. Wah, bagus banget. Semoga Allah segerakan kita bisa mimpi Rasulullah ya, sak. Amin. Amin. Paling mencintai karena Allah. Cuma 15 ribu per bulan belajar agama Islam serasa Netflix. Install Pondok Sanat sekarang.